Dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Firman pada pagi hari ini Saya beri judul Konsekuensi Iman Ripka Konsekuensi dari Iman Ripka Dalam Alkitab Banyak sekali tokoh wanita Yang berperan Sepanjang sejarah bangsa Israel Salah satunya adalah Ripka ini Siapa Ripka? Dia adalah istri dari Isaac Anak Abraham Dia adalah ibu dari Esau dan Yaakub Dan dia adalah Cucu dari saudara Abraham Pertama kali kita melihat Atau mengenal Ripka ini Adalah di kejadian pasal 22 Kita sama-sama lihat Kejadian pasal 22 Ayat yang ke-22 sampai ke-24 Kejadian pasal 22 Saya akan bacakan dari ayat yang ke-20 Sampai ke-24 Sesudah itu Abraham mendapat kabar Juga Milka telah melahirkan Anak-anak lelaki bagi Nahor Saudaramu Us Anak sulung Dan Bus adiknya Dan Kemuel Dan ayah Aram Juga Keset Hazo Pildas Yitlaf Dan Betuel Dan Betuel Memperanakan Ripka Kedelapan orang inilah Dilahirkan Milka Bagi Nahor Saudara Abraham itu Dan Gundik Nahor Yang namanya Roma Memahirkan anak juga Yakni Tebah Gaham Tahas Dan Maka Di ayat 23 Disebutkan Bahwa Betuel Memperanakan Ripka Siapa Betuel Betuel adalah anak Dari Nahor Dan Nahor itu adalah Saudara dari Abraham Di sini Di kejadian pasal 22 ini Seperti Kalau dari cerita Kalau sebuah film itu Seperti teaser Bahwa nanti Akan ada suatu hal yang besar Yang akan terjadi Kepada Ripka Jadi sudah dipersiapkan dulu nih Bahwa ini nanti Ripka akan Memiliki peran khusus Dalam Perjalanan Bangsa Israel Hari ini kita akan Sama-sama melihat Perjalanan iman Dari Ripka Bagaimana Ripka itu Mempertahankan imannya Dan bagaimana Dia juga gagal Dalam Mempertahankan Imannya Dan kita berharap Melalui perjalanan iman Ripka ini Ada yang bisa kita pelajari Dan kita bisa Pakai Untuk memperkuat Iman kerohanian kita juga Cerita tentang Ripka ini Bermula ketika Istri dari Abraham itu Meninggal Meninggal Ketika Sarah meninggal Abraham mengutus hamba tuanya Untuk mencarikan istri Bagi anaknya Isa Dia Hamba tua Abraham ini Pasti adalah orang yang dipercaya Karena Misi yang diberikan ini Adalah misi yang sangat penting Misi yang sangat penting Bahkan Abraham meminta Hamba tuanya ini Untuk bersumpah Apa sumpah yang diminta Sumpah yang diminta adalah Kita bisa lihat di kejadian Pasal 24 Ayat yang kelima Kejadian pasal 24 Ayat yang kedua Sampai keempat Kejadian pasal 24 Ayat 2 sampai 4 Di sini dikatakan Berkatalah Abraham kepada Hambanya yang paling tua Dalam rumahnya Yang menjadi kuasa Atas segala kepunyaannya Katanya Baiklah letakkan tanganmu Di bawah pangkal pahaku Supaya aku mengambil Sumpahmu demi Tuhan Allah yang punya langit Dan yang punya bumi Bahwa engkau Tidak akan mengambil Untuk anakku Seorang istri Dari antara perempuan Kanaan Yang diantaranya Aku diam Tapi engkau Harus pergi Ke negeriku Dan kepada Sanak saudaraku Untuk mengambil Seorang istri Bagi isak Anakku Jadi Abraham Meminta Agar Hambanya ini Hamba yang paling Dipercayainya ini Untuk pergi Mencarikan pasangan Bagi isak Pergi kemana Dia gak boleh Mengambil Pasangan dari tempat Mereka berdiam Pada saat itu Karena Abraham gak mau Istri bagi anaknya ini Adalah dari perempuan Kanaan Dari orang-orang Yang kafir Dari orang-orang Kasdim Dia ingin Agar hamba tuanya ini Pergi ke Tanah kelahirannya Mencari dari Sanak keluarganya Maka Berangkatlah Berangkatlah Hambanya ini Pergi Ke Tempat Yang sudah diminta Oleh Abraham Dalam perjalanannya Hamba ini Membawa Hadiah-hadiah Dan juga Unta-unta Dan hambanya ini Ingin Ingin Agar misi Yang diberikan oleh Tuanya ini Bisa berhasil Maka Sang hamba ini Berdoa Kepada Tuhan Kepada Tuhan Allah dari Abraham Apa yang dia minta Ya Dia meminta Agar Kiranya Tuhan Memberikan Tanda Siapa yang Harus Siapa yang akan Menjadi pilihan Dari Allah Bagi Ishak ini Apa tandanya Dia Dia Berdoa Agar Ketika dia Meminta untuk Diambilkan air Ada perempuan Yang Memberikan air Gak cuma untuk dia Tetapi juga untuk Unta-untanya Ya Tapi juga untuk Unta-untanya Dan ketika Hamba Abraham ini Meminta Kepada Ripka Yang datang Hampirinya Ripka Lulus Dengan nilai Yang sempurna Ripka Lulus Dengan nilai Yang sempurna Dan Hamba Abraham ini Menyampaikan Maksud Kedatangannya Kepada Ripka Dan Ripka Ya Menceritakan Ini kepada Keluarganya Dan akhirnya Ripka Setuju Untuk Pergi Untuk pergi Kepada Isa Menikah Dengan Isa Kalau kita Mendengar Cerita ini Sepertinya Biasa-biasa Aja Apa yang spesial Tapi coba Bayangkan Kalau kita Kalau hari ini Kita yang mengalaminya Bayangkan Hari ini Ada seorang Seseorang Datang Mengetuk Pintu rumah kita Dia datang Dengan menggunakan Mobil mewah Limusin Dia datang Ketuk-ketuk Pintu rumah kita Dan Dia berkata Bahwa Dia adalah Utusan Dari Saudara Kakek kita Yang sudah lama Hilang Sudah lama Hilang Dia Menceritakan Bagaimana Dia ini Bisa Menemukan Kita Keluarga Yang sudah lama Hilang ini Dengan sangat Ajaib Karena Tuhan Yang memimpin Dia Dia meminta Kita untuk Pergi Ke rumah Saudara Kakek kita Ini Untuk Mengambil Suatu posisi Yang sangat penting Di tempat Situ Dan tempat Yang kita Akan Tuju Ini Adalah Sebuah Tempat Yang Sangat Terpencil Yang Sangat Susah Untuk Dijangkau Bagaimana Kalau misalnya Hal itu Kejadian Kepada Kita Dalam Satu Hari Ada Datang Dan Kita Diminta Untuk Pergi Kalau Pada Saat Ini Pasti Akan Lebih Mudah Lebih Mudah Kenapa Kita Pasti Akan Lebih Bisa Untuk Mengenal Mencari Tau Siapa Si Bener Nggak Yang Ngomong Sama Si Utusan Ini Sekarang Ini Internet Sudah Suatu Hal Yang Biasa Biasa Aja Suatu Hal Yang Umum Ya Paling Nggak Kita Bisa Minta Telepon Ya Atau Video Call Sama Keluarga Yang Mengaku Keluarga Kita Ini Kita Bisa Coba Untuk Tanya Tanya Keluarga Kita Yang Lain Bener Nggak Si Ini Keluarga Kita Dan Kalaupun Kita Harus Pergi Kalaupun Kita Harus Pergi Ketempat Yang Jauh Itu Yang Tempat Yang Terpencil Itu Tidaklah Sulit Bagi Kita Sekarang Ini Untuk Pergi Dan Pulang Kembali Terpencil Satu Tempat Itu Pasti Masih Bisa Dijangkau Oleh Harikopter Ataupun Motorboot Tidak Sulit Kita Untuk Berhubungan Sama Keluarga Kita Kalau Kita Pergi Pun Kita Masih Bisa Berhubungan Dengan Video Call Atau Chatting Itu Adalah Suatu Hal Yang Menjadi Suatu Hal Yang Biasa Bagi Kita Saat Ini Tapi Bagi Ripka Pada Saat Itu Dia Tidak Memiliki Pilihan Itu Dia Nggak Bisa Untuk Memastikan Bener Nggak Si Omongan Si Hamba Yang Datang Ini Bener Si Orang Tua Ini Bener Nggak Sih Kata Katanya Bener Nggak Sih Cerita Yang Dia Sampaikan Ini Bener Nggak Sih Dia Juga Nggak Punya Pilihan Untuk Pulang Pergi Ketempat Ketempat Ishak Kembali Lagi Keluarganya Ketempat Ishak Kembali Lagi Keluarganya Dia Tidak Bisa Ripka Tidak Memiliki Pilihan Untuk Berkomunikasi Juga Setelah Dia Pergi Nggak Bisa Video Call Nggak Bisa Jadi Ketika Dia Pergi Dia Tau Bahwa Dia Akan Berpisah Dari Keluarganya Yang Sudah Dia Kenal Seumur Hidupnya Kalau Hari Ini Banyak Dari Kita Yang Entah Anak Atau Saudara Kita Yang Pergi Jauh Pergi Keluar Negeri Untuk Sekolah Belajar Studi Ataupun Untuk Mencari Kehidupan Yang Lebih Baik Tapi Kita Masih Bisa Berhubungan Dengan Mereka Kita Bisa Pergi Menghampiri Mereka Kita Bisa Berkomunikasi Dengan Mereka Tapi Ripka Tidak Bisa Dia Hanya Memiliki Pilihan Mau Percaya Dengan Perkataannya Hamba Ini Atau Tidak Kalau kita Lihat Iman Seperti Ini Yang Juga Dimiliki Oleh Abraham Ketika Tuhan Waktu itu Meminta Abraham Pergi Keluar Dari Tanah Akhirannya Untuk Untuk Menuju Satu Tempat Yang Sudah Tuhan Janjikan Itu Bisa Dilihat Di Ibrani Pasal 11 Bagaimana Iman Abraham Itu Sangat Luar Biasa Tapi Di Pasal Ini Pun Kita Bisa Melihat Bagaimana Ripka Juga Beriman Ripka Juga Beriman Kita Sama Sama Lihat Di Kejadian Pasal 24 Kejadian Pasal Yang Ke 24 Ayat Ke 54 Sampai Ke 58 Kejadian Pasal 24 Ayat 54 Sampai 58 Saya akan Bacakan Dari Paragraf Yang Berikutnya Paginya Sesudah Mereka Bangun Berkatalah Hamba Itu Lepaslah Aku Pulang Kepada Tuanku Tapi Saudara Ripka Berkata Serta Ibunya Juga Biarkanlah Anak Gadis Itu Tinggal Pada Kami Barang 10 Hari Lagi Kemudian Boleh Engkau Pergi Tapi Jawabnya Kepada Mereka Janganlah Tahan Aku Sedang Tuhan Telah Membuat Perjalananku Berhasil Lepaslah Aku Supaya Aku Pulang Kepada Tuanku Kata Mereka Baiklah Kita Panggil Anak Gadis Itu Dan Menanyakan Kepadanya Maukah Engkau Pergi Beserta Orang Ini Jawabnya Mau Jadi Kalau kita Lihat Pada Waktu itu Siapa yang Mengambil Keputusan Ripka Ripka Itu sendiri Yang mengambil Keputusan Untuk Pergi Bersama-sama Dengan Hamba Dari Abraham Ini Menuju Kmana Menuju Kepada Isaac Talon Suaminya Yang Dia Sendiri Belum Pernah Ketemu Belum Pernah Ketemu Belum Tahu Mereka Kehidupannya Seperti apa Juga Tahu Tapi Ripka Beriman Dan Untuk Itu Dia Mendapatkan Konsekuensinya Itu Apa Yaitu Sebuah Pernikahan Yang Sangat Luar Biasa Dan Seorang Suami Yang Sangat Mencintainya Yang Sangat Mencintainya Kita Tahu Bagaimana Abraham Mewariskan Kekayaannya Itu Hanya Kepada Isaac Hanya Kepada Isaac Dan Kita Bisa Melihat Bagaimana Kita Bisa Membayangkan Bagaimana Ripka Akan Hidup Bersama Dengan Isaac Dengan Kekayaan Yang Diberikan Oleh Ayah Mertuanya Pastilah Pastilah Ripka Hidupnya Tidak akan Menjadi Seorang Yang Susah Meskipun Dia Nanti Kita akan Melihat Bagaimana Kesulitan Kesulitan Menerpa Kehidupan Ripka Disini Kita Sama-sama Belajar Kita Sama-sama Belajar Bahwa Kita Harus Memiliki Iman Seperti Ripka Ketika Kita Mengikuti Tuhan Kita Tahu Bahwa Kita Akan Pergi Meninggalkan Apa Meninggalkan Kehidupan Kita Yang Lama Meninggalkan Manusia Lama Kita Dan Kita Harus Sadar Bahwa Ketika Kita Pergi Mengikut Tuhan Kita Itu Akan Meninggalkan Manusia Lama Kita Itu Apa Ya Bukan Hanya Untuk Sementara Tetapi Seperti Ripka Kita Harus Meninggalkannya Dan Kita Tidak Akan Lagi Kembali Kepada Masa Lalu Kita Kepada Manusia Lama Kita Hari ini Saudara-saudara Sadarkah Kita Bahwa Kita Memiliki Perjalanan Iman Yang sama Seperti Ripka Saat Ini Kita Berjalan Kedepan Dan Tidak Akan Dapat Dan Kita Tidak Boleh Kembali Kebelakang Kepada Apa Kepada Kebiasaan Kebiasaan Lama Kita Kepada Kebiasaan Perbuatan Perbuatan Kita Yang Tidak Baik Kepada Perbuatan Perbuatan Kita Yang Yang Sia-sia Sadarkah Kita Harus Meninggalkan Itu Semua Hari ini Mari kita Sama-sama Renungkan Apakah Masih Ada Di Dalam Diri Kita Manusia Lama Itu Apakah Dalam Diri Kita Masih Ada Kebiasaan Kebiasaan Yang Tidak Baik Entah Itu Seperti Yang Sederhana Marah Marah Seperti Yang Yang Sederhana Sering Berbohong Tidak Hormat Dan lain Sebagainya Ataupun Perbuatan Perbuatan Yang sia-sia Yang mungkin Kita pikir Gak ada Masalah Sebenernya Tetapi Tetapi Itu Suatu Hal Yang Tidak Membawakan Kebaikan Juga Bagi Kerohanian Kita Seperti Apa Seperti Nah Ini ya Mungkin Ada gak Yang Kita menghabiskan Waktu kita Untuk Menonton Entah itu Menonton Video di Youtube Menonton Film Seri Menonton Entah itu Hanya Cuma sekedar Browsing di Sosial media Kalau kita Lihat Sepertinya Biasa-biasa Maksudnya Ini bukanlah Suatu Tindakan Yang jahat Di mata Tuhan Tapi Coba Kita juga Pikirkan Apakah Perbuatan Kita Itu Memakan Waktu Kita Memakan Waktu Kita Dengan Sangat Besar Satu Hari Dua Jam Tiga Jam Kita Habiskan Hanya Untuk Menonton Browsing Sosial Media Sedangkan Kita Apa namanya Untuk Mengembangkan Rohani kita Tidak pernah Kita Lakukan Mari kita Sama-sama Dengan Apakah Itu Sebuah Perbuatan Yang Baik Kita Harus Sadar Ketika Kita Mengikut Tuhan Kita Harus Berjalan Meninggalkan Kebiasaan Lama Kita Meninggalkan Perbuatan Perbuatan Lama Kita Yang Yang Tidak Baik Karena Apa yang Kita Tuju Itu Sesungguhnya Lebih Indah Dari Apa Yang Kita Tinggalkan Mungkin Kita Merasa Saya Kan Lelah Ini Boleh Lah Hanya Untuk Sekedar Saya Refreshing Ya Oke Boleh Tapi Apakah Itu Akhirnya Memakan Waktu Kita Dengan Sangat Banyak Sehingga Kita Tidak Punya Waktu Untuk Tuhan Untuk Keluarga Apakah Perbuatan Perbuatan Lama Kita Itu Masih Ada Dalam Diri Kita Sedangkan Tuhan Tidak Menyukai Itu Hari Kita Sama-sama Belajar Dari Ripka Kita Mau Maju Kedepan Meskipun Kita Merasa Aduh Kita Akan Sulit Untuk Berpisah Dengan Itu Semua Tapi Kita Mau Bersama-sama Belajar Meninggalkan Kita Melihat Bahwa Apa Yang Ada Di Depan Mata Kita Yang Kita Tujuh Itu Lebih Baik Daripada Apa Yang Kita Tinggalkan Yang Berikutnya Kita Lihat Ketika Ketika Ishak Sudah Menikah Dengan Ripka Apa Yang Terjadi Ternyata Mereka Memiliki Suatu Kesulitan Itu Apa Mereka Menemui Sebuah Permasalahan Yaitu Ternyata Ripka Tidak Bisa Memiliki Anak Dan Kita Lihat Bagaimana Ishak Dan Ripka Itu Mereka Saling Mendukung Satu Sama Lain Ketika Ripka Tidak Bisa Memiliki Anak Ishak Berdoa Kepada Tuhan Ishak Berdoa Kepada Tuhan Kita Bisa Melihat Di Kejadian Pasal 25 Yang Ke 21 Kejadian Pasal 25 Berdoa Ishak Kepada Tuhan Untuk Istrinya Sebab Istrinya Itu Mandu Ketika Ripka Memiliki Kesulitan Ishak Berdoa Dan ketika Ripka Dan ketika Itu Kita Lihat Kita Bisa Lihat Bagaimana Waktu itu Ripka Juga Berjuang Dalam Kehamilannya Di ayat Yang ke 22 Tapi Anak-anaknya Bertolak-tolakan Di dalam rahimnya Dan ia berkata Jika demikian halnya Mengapa aku hidup Dan ia pergi Meminta petunjuk Kepada Tuhan Ripka Berdoa Kepada Tuhan Meminta petunjuk Kepada Tuhan Mengenai kandungannya Ketika dia Merasakan Satu sakit Yang luar biasa Disini kita bisa melihat Bagaimana mereka Saling mendukung Satu sama lain Dan yang Kita bisa pelajarin Yang luar biasa Sebenarnya adalah Di bagian ini Yaitu Berapa lama Ripka Menanti Anak itu Kalau kita Baca di Pasal 25 ini Kita tahu Bahwa mereka Menanti selama 20 tahun Di ayat yang Ke 20 Dikatakan Ishak berumur 40 tahun Pada saat menikahi Ripka Dan Ketika Esau dan Yaakub Lahir Ishak itu Berumur 60 tahun Ya 60 tahun Itu bisa Dilihat di ayat Yang ke 26 Kejadian Pasal 25 Ayat 26 Ishak Berumur 60 tahun Pada waktu Mereka lahir Jadi itu Penantian 20 tahun Dan kita bisa Melihat Bagaimana Ripka Waktu itu Berjuang Berbeda Dengan Ibu mertuanya Sarah Yang waktu itu Juga sama Memiliki kesulitan Yang sama Tidak bisa Tidak memiliki Anak Padahal Sudah dijanjikan Sama Tuhan Akan memiliki Anak Ya Akan ada keturunan Yang luar biasa Daripada Sarah ini Daripada Abraham ini Daripada Sarah Tapi Apa yang dilakukan Sarah Waktu itu Sarah Memberikan Gundiknya Kepada Abraham Agar bisa memiliki Keturunan Yang Yang Dinanti-nanti itu Tetapi Ripka Berbeda Ya Ripka berbeda Selama 20 tahun itu Ya Dia menanti Terus menanti Menunggu Ya Keturunan Yang diberikan Daripada Allah Dan lahirlah Esau dan Yaakub 20 tahun Ya 20 tahun Bukanlah Waktu yang sebentar Ya 20 tahun Bukanlah Waktu yang sebentar 20 tahun itu Seperti Seperempat Dari perjalanan Kehidupan kita Ya Seperempat Dari perjalanan Kehidupan kita Menanti Terus menanti Bagi kita manusia Waktu adalah Suatu hal Yang sangat berharga Karena apa Waktu adalah Sumber daya Yang terbatas Dan Sumber daya Yang Semakin berkurang Semakin berkurang Senantiasa Berkurang Ketika kita Dilahirkan Kita sudah diberikan Waktu kita Ada yang diberikan 80 tahun Ada yang diberikan 60 tahun Ada yang diberikan 8 tahun 5 tahun Atau mungkin Hanya beberapa saat saja Oleh karena itu Kita sangat menghargai Waktu Dan oleh karena itu Juga terkadang Kita terlalu Menghargai waktu Kenapa demikian Karena ketika Kita memohon Meminta sesuatu Mengharapkan sesuatu Kita Kita berharap Kita mendapatkan Saat itu juga Kenapa? Karena kita tahu Waktu itu sangat berharga Waktu itu sangat berharga Makanya Kita pengen Ketika kita Ketika kita Mengharapkan sesuatu Kita pengen Langsung terima Agar apa? Agar Ya Kalau misalnya itu Untuk kita nikmati Kita bisa nikmati Sesegara mungkin Bayangkan Kalau hari ini Kita ingin Berdoa Misalnya Ingin Mendapatkan kekayaan Ya kita terima sih Kekayaan itu Tapi kita Diberikan Di akhir hidup kita Kita tidak bisa Menikmatinya Makanya kita berpikir Aduh Kalau bisa ya sekarang aja Kita mendapatkan Menerima kekayaan itu Agar saat ini Ya ketika kita Masih bisa Menikmatinya Kita bisa nikmatin Atau Sakit Ketika kita sakit Kita pengen Disembuhkan saat ini juga Kenapa? Karena saya gak Karena kita gak tau Ya umur kita Berapa lama Jangan sampai kita sakit Sampai seumur hidup kita Kita gak pengen Karena kita pengen Melalui waktu kita Yang tersisa itu Dengan Dengan kondisi yang baik Bukan dalam kondisi Yang sakit Atau lemah Maka ketika kita Berdoa Ketika kita berharap Kepada Tuhan Kita pengen Kita ingin Tuhan kabulkan Sekarang Sekarang Tapi Kita tau Bahwa Tuhan Memiliki Waktu yang terbaik Bagi kita Tuhan Tau Kapan memberikan Yang terbaik Bagi kita Ketika kita berdoa Memohon Kesehatan Ketika kita berdoa Menantikan Pasangan Ketika kita berdoa Menantikan Anak Ketika kita berdoa Memohon berkat Daripada Tuhan Tuhan Sudah tau Kapan Waktu yang terbaik Bagi kita Hanya saja Dapatkah Kita Berharap Beriman Bersabar Menanti Jawaban Daripada Tuhan itu Rika 20 tahun Menantikan Jawaban Daripada Tuhan Dan Jawaban itu Terkabulkan Meskipun disini Terkesannya Di kejadian pasal 25 Ini terkesannya Sangat sebentar Di ayat 21 Dikatakan Mandul Terus Abis itu Tuhan mengabulkan doanya Di ayat itu juga Terkesan Sangat cepat Seperti Langsung terjawabkan Tetap kita sadar Bahwa penantian itu 20 tahun Bukan waktu yang sebentar Hari ini kita juga Sama-sama belajar Seperti Rika Bersabar Dan dalam penantian itu Kita terus Memohon Yang Kita Bukan Kita bukan Mencari cara kita sendiri Seperti yang dilakukan oleh Sarah Ya Tapi kita terus Memohon dengan Iman yang benar Di hadapan Tuhan Jadi Yang kedua Kita beriman Dalam penantian kita Bahwa Tuhan Akan memberikan Yang terbaik Bagi kita Apa yang terbaik Tuhan tahu yang terbaik Berikutnya Kita akan belajar Bagaimana Tadi kita sudah melihat Bagaimana Iman Rika itu Sangat luar biasa Dia mau Mau meninggalkan keluarganya Untuk Menemui Ishak Ya menemui Ishak Meskipun Dia hanya berjumpa Dengan hamba Hamba dari Tuhannya Hamba dari Abraham Ya Tapi dia Memiliki iman Bahwa Yang Bahwa yang Dia akan tuju itu adalah Suatu hal yang Sudah Tuhan sediakan Sudah Tuhan atur Kita juga sudah lihat Bagaimana iman Rika Ketika dia menanti Anak Dan kita akan melihat Yang berikutnya Bagaimana Ketika Dia Menantikan Suatu Suatu hal yang Sudah Tuhan janjikan Bagi anaknya Kita sama-sama lihat Di kejadian pasal 25 Ayat yang ke 23 Kejadian pasal 25 Ayat yang ke 23 Firman Tuhan Kepadanya Dua bangsa Ada dalam kandunganmu Dan dua suku bangsa Akan berpencar Dari dalam rahimu Suku bangsa yang satu Akan lebih kuat Dari yang lain Dan anak yang tua Akan menjadi hamba Kepada anak yang muda Semenjak Dalam kandungannya Ripka sudah tahu Bagaimana Nasib dari Anak-anaknya nanti Semuanya itu Sudah ditentukan oleh Tuhan Semenjak lahir Dan Ripka Tahu Apa yang akan terjadi itu Namun Bagaimana Ketika Ketika masanya itu Sudah Sudah akan datang Iman itu Bukan hanya Iman itu Bukan hanya Beriman akan terjadi Tapi kita Harus Iman itu Mengharuskan kita Mempercayakan Segala sesuatunya Kepada Tuhan Gak cuma Apa yang Tuhan janjikan ini Akan terjadi Tapi kita Percayakan juga Semua prosesnya Tuhan akan Siapkan Tuhan akan Berikan yang terbaik Dan kita Harus Mengandalkan Tuhan Tapi ketika Menyangkut Kesejahteraan Anak-anaknya ini Ripka gagal Karena Kenapa Karena dia Lebih mengandalkan Dirinya sendiri Daripada Mengandalkan Tuhan Ripka Gak percaya Bahwa Tuhan Akan memimpin Peristiwa Demi peristiwa Sampai Kepada Pemenuhan janjinya itu Akhirnya Yang terjadi Malah Suatu hal yang Buruk Kalau kita lihat Di Kejadian pasal 25 ini Seterusnya Ternyata Di keluarga Isak Dan Ripka ini Terjadi Dua kubu Satu kubu ayah Satu kubu ibu Si ayah Lebih menyukai Esau Dan si ibu Isak Eh Ripka Lebih menyukai Yaakub Esau Suka Berburu di padang Dan Isak Menyukai Hasil olahan Dari Tangkapan Esau ini Yaakub Lebih suka Di tenda Di kemah Bersama-sama Dengan Ripka Dan Ripka pun Mengasihi Yaakub Lebih daripada Mengasihi Esau Ya Ripka ini Lebih mengasihi Yaakub Daripada Mengasihi Esau Dan Yaakub Yaakub pun Tentu melihat Bagaimana Kedua orang tuanya Ini Saling Saling Melakukan Favoritisme Mengasihi Satu Daripada Yang lain Akibatnya Apa Tentunya Yaakub ini Pun juga Akan lebih Mendengarkan Ripka Dan Dan Lebih kurang Dan kurang Mengasihi Isak Ataupun Esau Saudaranya Sehingga Ketika Satu hari Ya Satu hari Ketika Isak Sudah Semakin Tua Sudah Lemah Ketika Isak Mau Memberikan Berkat Hak Kesulungan Kepada Esau Disitu Ripka Menunjukkan Ketidakpercayaannya Ripka Menunjukkan Bahwa Imannya Sudah Berubah Dari Percaya Akan Janji Tuhan Menjadi Sebuah Keegoisan Dan Dia pun Menunjukkan Manipulasi Manipulasi Terhadap Keluarganya Dia berpikir Bahwa Dia Bisa Ngambil Tindakan Sendiri Untuk Mencapai Janji Yang Tuhan Sudah Siapkan Itu Sehingga Dia Sama Sekali Tidak Mempertimbangkan Hal-hal Lainnya Yang Menting Yaakub Harus Bisa Memenuhi Janji Yang Tuhan Sudah Sampaikan Akibatnya Apa Isak Isak Pun Ditipu Oleh Yaakub Bagaimana Yaakub Memakai Bulu-bulu Bulu-bulu Agar Bisa Menyerupai Esau Dan Memberikan Makanan Sehingga Dia Bisa Diberkati Ya Kalau Kita Lihat Hasilnya Sangatlah Luar biasa Menyakitkan Menyakitkan Bagi Siapa Bagi Semua Pihak Akibatnya Apa Esau Sangat Membenci Yaakub Esau Esau Ke Ke Rumah Saudara Laki-lakinya Laban Agar Agar Yaakub Ini Jangan Sampai Dibunuh Dan Yaakub Melarikan Diri Sampai Ripka Sampai Ripka Meninggal Sampai Ripka Meninggal Mereka Tidak Bertemu Kembali Sebuah Sebuah Akibat Yang Sangat Luar biasa Terjadi Karena Apa Karena Ripka Tidak beriman Bahwa Tuhan Akan memenuhi Janji Yang Sudah diberikan Padanya Ripka Berusaha Ya Untuk Memenuhi Itu Sendiri Ripka Mengambil Permasalahan Ini Dan Dia Ingin Melakukannya Sendiri Tanpa Bersandar Kepada Tuhan Nah hari ini Saudara-saudara yang terkasih Dalam Tuhan Bagaimana Dengan Kita Bagaimana Dengan Kita Apakah Kita Juga Senantiasa Ya Bersandar Kepada Tuhan Bersandar Bahwa Tuhan Akan Memenuhi Janji Yang Dia Sudah Berikan Pada Kita Atau Jangan-jangan Kita Malah Ya Berusaha Dengan Pemikiran-pemikiran Kita sendiri Dengan Cara-cara Kita Sendiri Yang Sederhana Tuhan Mengatakan Pada Kita Bahwa Pembalasan Itu Adalah Hak Tuhan Kita Justru Harus Memaafkan Tapi Pernah Nggak Kita Sendiri Kita Memikirkan Bahwa Oh Kalau Kita Sudah Tersakiti Kita Kita Nggak Bisa Cuma Berdiam Diri Doang Kita Juga Harus Menyakiti Dia Kalau Kita Dipukul Ya Kalau Kita Dipukul Atau Saudara Kita Anak Kita Dipukul Oh Nggak Bisa Begitu Doang Nggak Bisa Begitu Doang Masa Kita Dipukul Anak Kita Dipukul Yang Kita Kasih Dipukul Kita Berdiam Diri Saja Nggak Bisa Kita Juga Harus Membela Kita Pukul Balik Atau Ketika Kita Dimaki Maki Apakah Justru Kita Memaki Balik Tentu Ini Bukanlah Suatu Perkara Yang Mudah Untuk Menahan Diri Kita Tapi Kita Harus Berpegang 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 Bahwa Tuhan Ini Tuhan Yang akan Memberikan Balasan Yang dapat Kita Lakukan Adalah Kita Beriman Kita Berpegang Pada Tuhan Bahwa Tuhan Itu Tuhan Itu Mengasihi Sama Seperti Ketika Kita Bisa Melihat Contoh Tuhan Yesus Itu Sendiri Ketika Dia Diludahi Ketika Dia Dimaki Maki Ketika Dia Dicambuk Ketika Dia Disalipkan Apakah Tuhan Yang Apakah Tuhan Apakah Tuhan Itu Tidak Sanggup Untuk Melepaskan Dirinya Membalas Itu Semua Ketika Stefanus Juga Dilempari Batu Apakah Apakah Yang Stefanus Katakan Stefanus Malah Memohon Pengampunan Bagi mereka Yang Melempari Batu Itu Salah Satu Contohnya Masih Banyak Contoh-contoh Yang Lain Ketika Kita Menantikan Pasangan Ketika Kita Menantikan Ya Mungkin Pekerjaan Ketika Kita Diperhadapkan Dengan Kesulitan Apakah Kita Iman Apakah Kita Bersandar Pada Tuhan Bahwa Tuhan Yang Akan Memberikan Yang Terbaik Bagi Kita Ketika Kita Menantikan Pasangan Bagi Kita Kita Menanti Nanti Kita Menanti Nanti Tapi Kita Merasa Aduh Tuhan Sudah 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 cukup lama Saya Menanti Tapi Tapi Mana Jawaban dari Engkau Akhirnya Kita Berusaha Dengan Cara Kita Sendiri Oke Tuhan Tuhan Sudah Saya Sudah Cukup Bersabar Sekarang Biarkanlah Saya Yang Berusaha Dengan Cara Saya Sendiri Atau Ketika Kita Diperhadapkan Dengan Suatu Perkara Di Pekerjaan Kita Apakah Kita Bersandar Pada Tuhan Bahwa Tuhan Yang Akan Memimpin Kita Lepas Dari Permasalahan Kita Atau Justru Kita Berpikir Sepertinya Tidak Akan Bisa Kalau Kita Jujur Saja Kalau Kita Jujur Rasa Rasanya Permasalahan Kita Tidak Selesai Yaudah Kita Berbohong Saja Kita Ambil Jalan Pintas Saja Kita Ambil Jalan Yang Mudah Saja Apakah Itu Adalah Cara Yang Tepat Kalau Kita Lihat Dampak Dari Iman Ripkah Yang Lemah Ini Tidak Berakhir Sampai Kepada Pelarian Yaakub Tidak Berakhir Sampai Kepada Permusuhan Antara Yaakub Dan Esau Tidak Berakhir Sampai Kepada Berpisahnya Ripkah Dengan Yaakub Seumur Hidupnya Tapi Bahkan Sampai Keketurunan Keturunannya Esau Waktu itu Memang Yang diberkati Adalah Yaakub Yaakub pun Menjadi Satu bangsa Yang sangat Besar Tapi Esau pun Menjadi Satu bangsa Yang besar Yang dikenal Sebagai Orang-orang Edom Dan Permusuhan Antara orang Edom Dan orang Israel itu Nyata Sampai Berketurunan Keturunan Kita bisa Sama-sama Melihat Di kitab Obaja Ayat yang Kesepuluh Dan Sebelas Obaja Ayat yang Kesepuluh Dan yang Sebelas Ini adalah Numbuat Tentang Edom Obaja Pasal yang Pertama Ayat Sepuluh Dan Sebelas Karena Kekerasan Terhadap Saudaramu Yaakub Maka Celah Akan Meliputi Engkau Dan Engkau Akan Dilenyapkan Untuk Selama-lamanya Pada Waktu Engkau Berdiri Di Kejauhan Sedang Orang-orang Luar Mengangkut Kekayaan Yerusalem Dan Orang-orang Asing Memasuki Pintu Gerbangnya Dan Membuang Undi Atasnya Engkau Seperti Salah Seorang Dari Mereka Itu Jadi Ketika Bangsa Israel Mengalami Kesulitan Orang Edom Justru Bukannya Di Sisi Saudaranya Tapi Di Sisi Seberangnya Di Sisi Musuh-musuhnya Ini Kita bisa melihat Bagaimana Peselisihan Itu Sampai Ke Generasi Generasi Generasinya Sungguh Suatu Permasalahan Yang Mestinya Bisa Bisa Terelakan Tetapi Akibatnya Jauh Sangat Luar biasa Hari ini Mungkin Kita Berpikir Saat Ini Kita Berpikir Saat Ini Waktu Ini Sekarang Sekarang Saya Ingin Ini Sekarang Kalau Saya Tidak Melakukan Ini Saya Merasa Tidak Puas Sekarang Kalau Saya Tidak Kalau Saya Tidak Mengambil Jalan Yang Pintas Saya Akan Mengalami Kesulitan Tapi Saudara-saudara Pernahkah Kita Terpikirkan Bahwa Apa Yang Kita Hakukan Sekarang Ini Tidak Ber Tidak Berefek Hanya Ke Saat Ini Saja Tapi Bahkan Sampai Kedepannya Mungkin Sampai Ke Akhir Hidup Kita Mungkin Sampai Ke Anak Anak Kita Cucu Kita Atau Bahkan Berakibat Sampai Ke Kekalan Sampai Kepada Kita Ketika Kita Sudah Dipanggil Tuhan Jangan Sampai Jangan Sampai Pilihan Kita Saat Ini Yang Kita Pikir Untuk Melegakan Kita Di Saat Ini Justru Memiliki Konsekuensi Yang Sangat Panjang Kedepannya Kalau Konsekuensinya Baik Gak Masalah Tapi Jangan Sampai Memiliki Konsekuensi Yang Buruk Jangan Sampai Pilihan Kita Saat Ini Karena Kita Kurang Beriman Membawa Kita Kepada Maut Memang Hari Ini Kita Merasa 20 Tahun Adalah Waktu Yang Sangat Lama Mungkin Saat Ini Kita Berpikir Dua Jam Adalah Waktu Yang Sangat Lama Tapi Bandingkan Dua Jam 20 Tahun Dengan Kekalan Suatu Perbandingan Yang Tidak Bisa Dibandingkan Sama Sekali Berapa Lama Kekalan Itu 20 Tahun 30 Tahun 100 Tahun 1000 Tahun Sama Lamanya Sebuah Konsep Yang Sangat Di Luar Nalar Manusia Itu Sendiri Bagaimana Kita Harus Menahan Kita Harus Hidup Selama Lamanya Sungguh Bagi Saya pun Itu Adalah Satu Hal Yang Tidak Bisa Dibayangkan Dengan Kondisi Manusia Saat Ini Tapi Dua Jam 20 Tahun 50 Tahun Kalau Kita Harus Beriman Dan Kalau Kita Harus Menanti Tuhan Selama Itu Itu Adalah Penantian Yang Sangat Sebentar Dibandingkan Kekalan Yang Tuhan Sudah Janjikan Pada Kita Kiranya Apa Yang Kita Belajari Dari Hari Ini Bisa Menjadi Kekuatan Bagi Iman Kerohanian Kita Amin Bisa